Dokter nih, saya dokter, ini saya sambil menyiapkan bahan untuk podcast hari ini tuh sempat buka-buka berita-berita juga di internet, ada public figure gitu ya, ada public figure yang dia itu metode diet gitu ya, diet kan sebetulnya artinya makan ya? Iya betul, makan gitu kan, nah bukan sekedar hanya tidak makan malah gitu kan, tapi diet itu kan makan. Iya, iya, iya. Nah ini yang dia pilih itu adalah metodenya adalah dengan tidak makan sayur, mungkin sahabat-sahabat dokari juga sudah familiar gitu ya, dengan metode mengurangi berat badan tapi tidak makan sayur, dan ini ternyata tidak sedikit juga diikuti juga nih gitu ya, oleh para genzet juga, para remaja gitu ya, ingin mencoba gitu. Nah tapi di sisi lain justru di artikel itu disebutkan, nanti saya pengen pandangan dokter Siska nih seperti apa, tapi di situ ada ahli gizi yang bilang juga itu tidak tepat katanya gitu ya, karena metode diet atau metode makan sayur itu sangat individual. Nah, menurut teh dokter Siska ini gimana nih, tentang pola diet semacam itulah gitu, yang dia meniadakan tadi ya, kalau dokter Siska bilang tadi kita harus well balance diet gitu kan, tapi ini meniadakan salah satu unsur misalnya gitu. Gimana dok? Iya baik dok, jadi sebetulnya apa, kalau diet itu sebaiknya sih sebenarnya personalize gitu, jadi seseorang tersebut tahu bagaimana kondisi tubuhnya, atau kita biasa bilangnya metabolisme tubuh gitu ya dok ya gitu ya, diiringi juga dengan hasil laboratoriumnya gitu, jadi tahu gimana sih kerja tubuh yang ada di dalamnya, lalu karena si substrat apa sih, si bahannya untuk metabolisme itu adalah nutrisi, jadi kita bisa tahu, oh kerja tubuhnya seperti ini, maka nutrisinya harusnya seperti ini, gitu dok. Saya tidak tahu ya apa yang public figure itu, maksudnya menjadi indikasi, ada suatu indikasi di public figure tersebut sehingga dia tidak mengkonsumsi bahan makanan tertentu, gitu ya. Saya tidak tahu apa yang menjadi indikasinya sehingga tidak mengkonsumsi serat, tetapi pada prinsipnya sih, saya tidak mengkonsumsi serat ya dok ya, bukan tidak mengkonsumsi sayur, jadi tidak serat sama sekali ya. Ya, no sayur lah gitu, no sayuran. Oh tidak sayuran. Nah, tapi dok, yang ingin untuk kita, jadi memang, kalau saya suka mengajak gitu ya, seseorang ini, misalnya pasien saya gitu, terus dia mau diet gitu, saya suka ajak untuk kenapa ya, jadi dia harus tahu kenapa saya harus makan sayur, jadi bukan cuman, ya pokoknya makan aja sayurnya, awas kalau enggak loh, gitu ya. Itu kayak ngantem-ngantem. Nggak gitu ya, anak, aduh genzi digituin dok, genzet digituin mah. Ayo, kalau enggak loh, sayurnya dimakan, bisa jadi panjang nanti, kenapa aku harus makan sayur dan seterusnya. Jadi, kita harus tahu, memang ada apa sih sebetulnya di sayur tersebut? Yang mau diambil dok, dari sayur itu, memang pertama adalah seratnya, gitu. Serat ini, sebetulnya, pertama nih ya dok, dia akan membantu juga, serat ini kalau misalnya nanti di recara-cara-cara itu dia akan menjadi satu probiotik. Prebiotik itu adalah makanannya probiotik. Probiotik itu adalah kuman baik yang ada di saluran cakran. Nah, kalau cerita tentang probiotik, panjang banget ya dok, gitu ya. Nanti deh, di episode berikutnya aja dok. Iya dok, maksudnya gitu dok, jadi mau cerita ke imun ya, bisa. Ternyata kalau bicara ke obesitas. Episode berikutnya nanti. Ah, benar-benar. Eh, tenang dulu dok, kayak dulu ini dulu nih. Ini tuh kita beres. Nah, iya dok, jadi gitu, jadi manfaatnya banyak lah terkait dengan probiotik. Tapi kan ya, jadi benar-benar satu organisme, meskipun dia mikro, gitu kan, dia tuh butuh makan, makannya dari mana dia, probiotiknya dia, serat, gitu dok. Nah, sebetulnya, si fibernya ini juga akan membantu juga, kan, ya, ke proses pencernaan, defekasi, ya, saluran cakran, gitu, regulasi dari kita, BAB dan lainnya. Lain halnya, gitu kan, dari seratnya tersebut. Nah, kalau kita bicara serat. Jadi serat itu, ya, main di lambung aja dia membantu untuk memberikan rasa kenyang, begitu dok. Begitu dia masuk ke usus, juga dia juga bermain juga, gitu, ternyata di situ untuk kesehatan di usus. Jadi kalau misalnya kita mau untuk, ya, kita bisa tahu sih ujungnya adalah sembelit apa nggak sembelit, gitu ya, kalau yang udah kesaluran cenanya. Nah, jadi kita mau mengorbankan itukah, gitu, efek bagus dari serat tersebut. Gitu, gitu. Itu yang pertama. Lalu yang berikutnya, di sumber-sumber serat ini, dok, sayuran, ataupun juga dari buah-buahan, itu tuh ada vitamin dan mineral. Selain adalah pipa kemikal, dan lain sebagainya. Yang vitamin dan mineral tuh kita tahu, gitu, kalau di perempuan-perempuan, dok, aduh, aduh, udah meni pengen glowing, meni gitu ya, saya. Pengen glowing, kulitnya meni bagus, nggak mau diet itu, terus kelihatannya tuh jadi kuni-kuyu, kayak yang sakit. Kita nggak pengen ya, kalau misalnya lagi jaga makan, terus kelihatannya kayak yang sakit, kan. Nah, itu, itu tuh sangat bermain juga, dok, kekesehatan kulit. Dia berfungsi jadi sebagai antioksidan, anti-canser. Aduh, banyak banget, dok. Dan selebihnya, dalam satu metabolisme itu, itu kan, si vitamin dan mineral ini tuh, dia itu akan, apa, menjadi regulator sebetulnya dari metabolisme kita. Ya, buat gampangnya, kalau nggak, jangan dilalami lah, gitu, semetabolismenya. Kalau dia tuh, dia bisa punya peran, gitu ya, dalam kerja tubuh kita, gitu. Dan, kita bisa rasakan, dok, ini saat lagi, awal-awal COVID, itu sampai panik buying, hanya untuk mau beli suplemen vitamin mineral saja. Yang sebenarnya, kita bisa dapatkan itu dari bahan makanan sumber. Dari, soal satunya, sumber-sumber serat, yang memang dia sumber vitamin dan mineral. Begitu. Kita bisa cover, untuk kebutuhan harian kita tuh, makan sayur tiga kali, gitu ya, dok, ya. Nah, sebenarnya sih, kalau disarankan agama MP3, tiga sampai empat kali, ya, berbeda-beda setiap orang. Dan, buah-buahan itu, dua sampai tiga kali dalam satu hari. Itu bisa, bisa, apa, memenuhi dari kebutuhannya. Ya, kalau misalkan, kita makan yang nggak bagus, jadi kita akan beralih lah, akhirnya, ke harus ada tambahan suplemen, jadinya gitu. Itu di situ, dok. Jadi, kalau, memang, memang, ada beberapa, mungkin sumber-sumber serat tadi, yang memang dia memiliki kandungan energi, ya, dok, ada energinya memang, gitu. Nah, mungkin yang kalau mau mengambil untuk menjadi langsing, lalu dia hanya memikirkan defisit kalori saja, hanya memikirin, ya, kan, kalau mau langsing, pokoknya asupannya jadi lebih sedikit daripada, apa, aktivitas fisiknya, daripada olahraganya, misalnya gitu. Jadi, yaudah, kita potong saja, misalnya dari sumber serat ini, gitu ya. Ya, kalau hanya berpikir ke situ saja, ya, mungkin itu bisa. Makanya kalau yang lagi mau turunin berat badan, kok di, tetapnya beratnya turun. Tetapi, kan, dok, masalahnya bukan cuma kita mau turun-turun saja berat badan, tapi kita ingin turun dengan sehat, gitu. Jadi, kembali lagi, ujungnya, ya, memang sampai sekarang rasanya well-balanced diet itu, kalau secara evidence-based medicine-nya, gitu, bukti ilmiahnya, ya, belum bisa juga kita tahan, gitu. Gitu. Dan jangan juga memakai itu untuk mereka yang sebenarnya nggak suka sayur, tapi yaudahlah, gitu. Ya, jangan ya, tetap aja. Saya yakin sih kalau Gen Z-Gen Z... Jadi, kebenaran, ya, jadi kebenaran. Ya, ya, jangan. Tapi Gen Z ini, kan, mereka sangat melek teknologi, mereka sangat pintar, mereka tahu, kok, gitu. Dan sangat, apa, concern, ya, dengan masalah kesehatan. Jadi, mereka juga sadar bahwa mereka butuh tubuh yang sehat, bukan cuma pintar ini itu, ya, gitu. Jadi, harapannya mungkin di Gen Z ini bisa membentuk, bisa turut untuk membangun lagi satu tren yang memang sesuai dengan seharusnya. Itu biasanya kita bilang namanya fat diet, dok. Jadi, diet-biet cepat, tapi dia nggak ada dasar ilmiahnya, gitu. Dan, ya, untuk itu kalau kita, dok, dokter kan kita nggak bisa, ya, untuk rekomendasikan yang dia nggak ada buktinya, ya, begitu, kan, ya, dok. Nanti berat kita tetang menjawab sama Allah-Nya berat. Gitu, dok, ya. Betul, dok.